Intro awalnya gak percaya kita ngasilin uang gitu ah masa sih nulis bisa ngasilin gitu kan orang-orang itu jadi sengaja nih aku pamit jadi sekarang kalau misalnya eh Ren kerjaan kamu apa nulis emang li bisa ngasilin duit segini ya yang enak dari nulis itu kalau kita kayak punya ripple kayak punya orang yang gak suka sama kita kita bisa jadiin nama dia jadi toko paling menerita di hotel nyari pasangan tuh ternyata susah banget meskipun gue udah coba kencan sana sini kok gue tetep belum dapet ya yang seret sama gue akhir-akhir ini karena gue ngerasa mentok gue jadi keranjingan baca fiksi romansa terus gue takjub banget ternyata sama kisah-kisah romansa yang dibangun sama para penulis muda seolah-olah mereka bisa ngajak gue kenal dengan sosok yang gue damidangkan dengan cerita yang bikin gue tenggelam gue jadi kepikiran satu hal deh apa gue coba jadi penulis aja ya supaya gue bisa menuangkan kegelisahan gue jadi karya tulis siapa tau kan nanti ada yang bisa relate sama cerita yang gue buat tapi bisa gak ya gue jadi penulis kan susah punya karir sebagai penulis nah kebetulan gue bakal ketemu dengan dua temen gue yang jadi penulis ada Rina Eka Kuspita dan Reza Ristiani atau Cacavib mereka adalah dua penulis muda yang konsisten bikin fiksi romansa kira-kira gimana ya cara mereka bisa bangun karir sebagai penulis dan bisa gak ya gue jadi penulis juga kayak mereka Halo Eca dan Rina boleh dong diceritain kalian kenapa bisa jadi penulis awal mau jadi penulis sih emang udah ada suka dari dulu dari SMP awalnya suka baca-baca aja oke tapi awalnya itu dari suka baca dulu terus emang dari dulu udah suka baca sih dari SMP ya? dari SMP bacanya apa novel kah? atau kayak cerita-cerita di majalah? novel dulu kan kayak di SMP itu ada perpustakaan nah dari sana aku coba nyari-nyari novel dari sana mulai tertarik kayak pengen aku kan suka ya sama tokoh-tokohnya kayak pengen lah ngiptain saya gitu jadi ngayal kan jadi ngayal kan jadi ngayal gitu jadi pengen aku juga pengen ciptain kayak tokoh kayak gitu nah dari SMP mulai nulis-nulis dibaca temen-temen dulu baca temen-temen sekelas oh gitu ini dari SMP berarti udah mulai nulis-nulis sebab kan belum ada platform gitu kan nulisnya di buku buku tulis tangan? iya wow itu kayak cerita pendek atau bener-bener bikin udah mulai bisa belajar novel sih langsung novel tulis tangan jadikan kalau buku tulis itu ada 58 selamat nah aku penuh itu segitu udah mulai 2017 mulai belajar novel yang lebih panjang lagi sampai sekarang bisa ratusan bab oke tapi kan itu SMP sekolah kan kapan waktu nulisnya berarti? jam istirahat jam istirahat kalau gak ada waktu eh kalau gak ada guru kan ruang waktu aku pakai buat nulis orang-orang kan memilih buat main ah ke kelas sebelah halo halo tapi kamu lebih pilih buat nulis di jam istirahat dari dulu sih aku gak terlalu suka kayak main-main aku lebih suka duduk nah aku ngisi waktu icraat itu pakai nulis aku juga suka baca-baca gitu aku suka baca novel cerpen pokoknya yang berbau cerita itu aku suka suka banget sejak? sejak kecil sih sejak kecil-kecil kecil kecilnya kecilnya gimana kayak SMP kan kadang orang-orang juga bilangnya itu kecil ya sejak SDG tuh suka baca buku kan dibuku banyak tipe cerpen-cerpen apa aku lebih tertarik sama itu? berarti trigger untuk membaca dulu apakah misalnya dari temen atau orang tua atau saudara mungkin kalau ada itu dari mana berangkatnya bisa mau baca itu sendiri sih kalau aku aku itu kadang gemes sama penulis kalau yang aku pengennya gini loh kok kamu nulisnya gini? mengganggu imajinasi kan? jadinya aku aku coba aja nulis sendiri gitu kalau kalian karena kan tadi ya soal nulis gak semua orang bisa mungkin baca semua orang bisa gitu kan iya tapi ketika ini soal nulis apalagi ada sesuatu di kepala dituang ke dalam tulisan itu kan gak gampang gimana kalian bisa konsisten sih? respon pembaca sih yang bikin konsisten temen-temen yang nemuin dulu aku nulis gitu nah ada satu temen yang kamu lagi ngapain? katanya dia nanya baca nopel bisa nulis nopel? bisa yaudah aku baca nah dari sana dia disebarin lagi ke temen-temen kelas pengen baca gak? pengen baca nah dari sana temen sekelas gantian baca buku gitu dari sana temen-temen juga kalo ada even nulis cempen waktu SMP suka ngasih tau jadi ikut lomba-lomba juga? cuman kalo waktu SMP belum pede sih sampe kalo ikut itu berbayar gak? gratis oke liat mereka kayak ribu aku baper baca cerita kamu ini kenapa harus gini? itu udah kesenangan tersendiri sih dulu gak mikirin harus bayar harus apa liat mereka seneng baca cerita aku larut dalam cerita aku aja itu kayak udah wow ternyata aku bisa buat mereka baper sama cerita aku gitu aku justru gak pede orang deket tau aku langsung terjun di aplikasi nulisnya itu respon pembaca itu jadi salah satu penyemangat kak apalagi kan kalo orang tuh sampe marah-marah tuh karena larut dalam cerita kita itu aku seneng banget oh ya kenapa kalian memilih untuk nulis di aplikasi itu? karena kalo dipikir-pikir ngetik lebih gampang daripada nulis kalo buat nulis di Pizzo awalnya ditawarin temen ragu-ragu cuman kayak buka-buka aplikasinya semua genre ada gitu kan kebanyakan yang disukai pembaca di platform online itu romance ya iya cuman aku pas liat di Pizzo kayak teen fiction juga lumayan gitu cocok buat aku yang suka nulis romance-nya kayak ringan-ringan gitu loh kalo kayak nulis di Pizzo kayak diterima dengan baik disana jadi kayak oh ternyata disini aku bisa nulis sesuai passion aku gitu iya tanpa ada gak usah dibikin-bikin gitu kayak seenaknya aku aja gitu dan terima dengan baik sama pembacanya jadi kayak aku akan bikin cerita kayak gini lagi dan nyaman gitu kalo di aplikasi itu kan lebih ngerangkul banyak pembaca kak jadi lebih enak karena lebih aksesibel ya kalo buku fisik kan kita harus ke toko buku dulu atau order dulu nah iya ini bisa dimana aja gitu dan gratis itu lebih ngepigil kalo misalnya inspirasi nulis itu dapet dari mana? datengnya? aku udah dibaca udah dibaca baca, nonton kadang dari kehidupan sehari-hari aja bisa jadi inspirasi paling nyanyiin itu yang kalo kita punya hubungan gak baik sama seseorang atau ada seseorang yang gak baik kita bisa dijadikan sama tokoh di novel yang jadi tokoh jahat yang enak dari nulis itu yang enak dari nulis itu kalo kita kayak punya ripple kayak punya orang yang gak suka sama kita kita bisa jadiin nama dia jadi tokoh paling menderita kalo dari segi keluarga temen-temen atau lingkungan sekitar gitu ada support apa? yang bikin kalian sampai sekarang oke gue akan terus menulis di video itu kan ada editor oh dari segi aplikasi berarti ini? dari segi aplikasi itu ada editor jadi enaknya yang bikin kita pede itu dikasih saran kayak pembukaannya coba kak kayak gini judulnya kayak gini jadi dikasih masukan terus kalo di piso juga kan ada seminggu sekali ada kayak webinar gitu via zoom dikasih ilmu gitu kayak opening bab harus gimana gimana cara mempertahankan pembaca workshop gitu ya? workshop gitu setiap minggu naikkan retensi gimana caranya? karena kita belajar kayak oh berarti kalo bikin ini kayak akhir bab harus clickbait gitu loh kayak supaya bikin pembaca harus buka bab seterusnya seterusnya bahkan sesimpel gimana judul yang baik clickbait biar orang-orang penasaran itu berarti kalian belajar banyak dari aplikasi juga? banyak banget dari tanda baca yang acak-acakan dulu itu kalo pertama nulis habis kalimat itu kan seharusnya kalo kayak ucap seorang itu harus pake koma dulu aku diborong koma titiknya itu tapi atau koma-koma-koma sms doma makin lama-kelamaan belajar-belajar dan ya banyak respon bagus juga dari pembaca kayak kakak ini enak penulisannya bagus gitu ada ga perbedaan yang bener-bener keliatan banget sebelum ada di aplikasi ini dalam artian tadi banyak ngikutin workshop sama setelahnya bentuk penulisannya hasilnya tuh jadi beda banget ga? ada lah tentu gimana kalo kamu lihatnya? bedanya dimana? iya kita kan lebih tau oh gini itu salah nulisnya atau judul ini itu ga menarik gitu kadang koper juga kita dibantuin apa dibantuin iya misalnya koper ini tuh ga cocok gitu tulisnya gini biar lebih menarik pembaca kayak kayak editor ini ga bagus kata aku bagus tapi apa dipaca lagi ngikutin seran editor bener juga sih keluarga keluarga emang agak ga terlalu suka sastra kayak buku-buku gitu sih kalo sejauh ini yang bantu itu ya kayak editor gitu kayak ngasih masukan kayak ini baiknya gini kayak judulnya baiknya gini aku justru kan keluarga ga tau pas udah tau pun mereka tuh ga percaya sama tulisan aku gitu iya itu yang membantu itu editor temen-temen penulis membaca kayak itu yang bikin aku tetap pede selain sama editor sama sesama penulis tuh sharing-sharing juga ga? iya tentu aja oke jadi emang nambah relasi sih kayak iya sih dan jadi aku udah jadi mulai nulis di aplikasi itu jadi kayak punya temen dari Sabang sampe Merauke ga pernah ketemu tapi kayak besti banget gitu padahal ga pernah ketemu secara langsung tapi ya nanti kalo ketemu gimana ya? eh udah lama ga ketemu padahal kayak udah akrab banget dari aplikasi itu nambah relasi nambah kenalan nambah nambah-nambah lah nah tapi berarti apakah temen-temen sesama penulis itu bikin semangat juga ga? atau ya maksudnya lingkungan sesama penulis ya? iya kading saling nyemangatin juga sih saling nyemangatin saling ngebantu gitu kayak aku dapet komen gini kayak kata temen-temen wah biarin aja jalan aja jalan gitu kayak ga usah terlalu dipikirin kadang jadi ke diri sendiri wah yaudah oke ga usah dipikirin kadang minta saran alur gitu jadi diskusi baiknya gimana publishnya gimana kalo kalian sendiri apa sih sebenernya proses yang harus dilalui untuk bisa nge-publish suatu karya di aplikasi itu? kalo tahap awalnya sih pengajuan ya kalo di Pizzo itu kayak kita ngajuin taskah dulu ke editor awalnya disereksi dulu loh kayak pembukaannya udah bagus belum konfliknya udah bagus belum oke awal tuh berarti pertama kali klien lulus sampe 2 minggu bisa sampe 2 minggu tapi kalo sekarang kan berarti udah lebih sekarang udah lebih cepet udah lebih cepet ngajuin juga bisa lewat web ga langsung ke editor gitu kalo dulu kan kita langsung oke terus abis dari editor tahapannya kemana aja? editor itu nanti diseleksi jadi bukan satu editor aja kayak dirundingin dulu loh nah itu nanti dikabarin lulus atau enggaknya baru kalo udah lulus kita mulai update tanda tangan kontrak dan terus update mulai tanda tangan kontrak berarti ini yang awal atau per cerita? per cerita itu ada kontraknya sih ma oke dari segi pendapatannya sendiri itu gimana? itung-itungannya apakah dari banyaknya pembaca atau memang udah dari awal udah deal dari aplikasinya atau gimana? kalo sistem lama itu pake daily kalo jadi kita update tiap hari kejar target kata itu kalo awal itu dari jumlah kata yang kita tulis nah kalo sekarang sistemnya itu retensi pake persenan diukurnya dari persenan pembaca yang baca sampe bab terakhir gitu jadi semakin banyak pembaca yang terus baca gitu sampe bab akhir fee-nya semakin gede oke makanya tadi kenapa jadi kenal atau deket sama pembaca-pembaca tuh biar tadi nge-maintain hubungan ya? jadi kalo kita punya cerita baru tinggal bawa lagi jadi gampang ngebarinnya kalo untuk terus kalo kalian sendiri sebagai penulis di Vizo keuntungannya apa selama ini? ya selain itu ya selain fee gaya ya bentuk dari bayaran kita dapet ilmu dapet temen ya banyak sih pokoknya kayak di Vizo itu aku lebih pede nulis pake style aku sendiri loh kalo di Vizo itu aku lebih kayak bebas berkreasi aku pengen tokoh kayak gini pengen tokoh kayak gitu dan emang responnya baik gitu jadi aku emang lebih sini tuh lebih berani nyiptain tokoh yang beda lah gitu dari orang lain yang berarti lebih pede sama passionnya masing-masing gak melulu ngikutin harus gini harus gini karena kan yang bahaya misalnya orang nulis karena orang lain seneng akan itu padahal yang nulis gak seneng atau yang kedua ngeliat penulis lain lebih bagus jadi ngikutin kalo di Vizo engga kita punya style sendiri punya wadah sendiri sendiri kayak ya maksudnya lebih berani gitu sama keinginan kita jadi nulisnya juga enjoy tadi sampe minggung kan kalo kamu keluarga baru tau belakangan terus kalo kamu keluarga juga tau tapi ya udah aja nah sebenernya selama ini akhirnya tau gitu jadi penulis respon keluarga gimana? kayak wow sejak kapan? sekarang malah banyak yang aku juga ajarin dong ajarin dong tapi itu bener ya pas tau dari nulis emang menjanjikan gimana sih nulis novel ajarin dong apa yang bikin menulis itu jadi menjanjikan karena banyak orang-orang yang berdebat misalnya gak deh jadi penulis gak nentunis dari segi pendapatan terus dari segi jam kerja dari segi apa banyak yang punya anggapan seperti itu kalo ditekuni ya emang menjanjikan kalo dari awal-awal aku gaji ya maksudnya gak seberapa tapi karena emang sesuatu pesen aku aku tekuni dan emang sampe sekarang alhamdulillah kan pendapatannya itu ya lumayan lah ya apalagi kan aku yang gak keluar jarang keluar rumah di rumah terus pengen ngehasilin uang itu dimana ya itu caranya nulis dan itu lebih menjanjikan daripada kerja yang lain dan emang karena itu yang kalian suka yang enaknya hobi hobi ngasilin duit gitu kan kalo kalian yang dulu pernah gak sih membayangkan menjadi penulis itu akhirnya bisa jadi profesi saat ini enggak enggak kenapa kenapa karena kan dulu kalo dari nulis itu yang bisa ngehasilin itu emang dari cetak doang kan pas kayak tau orang-orang gitu nulis bisa ngehasilin juga kayak masih kayak masa sih tapi pas udah tau kayak kayak wow ternyata menjanjikan juga emang nulis dari kalo dari awal-awal masih kayak pandangannya itu kayak ragu-ragu gitu loh orang-orang gitu kayak masa sih bisa ngehasilin uang dari nulis gimana tanggapan orang-orang setelah tau kamu profesinya itu nulis awalnya gak percaya bisa ngasilin uang gitu ah masa sih nulis bisa ngasilin gitu kan orang-orang itu jadi apa ya ngomongnya itu skeptis gitu ya tapi pas aku sengaja nih aku pamerin apa? sengaja aku pamerin pendapatan aku di video wow mereka langsung ini langsung aku mau ya ikutan aku mau jadi gitu loh jadi sekarang misalnya akhirin kerjaan kamu apa? nulis ih emang nulis bisa ngasilin duit segini ya liat rekening gue bener itu langsung diam loh kalian sebagai penulis gitu kan dari yang awalnya iseng-iseng baca terus sekarang jadi karir ada gak sih tips gitu buat orang-orang di luar sana khususnya yang sebenernya suka juga nulis tapi banyak ragunya banyak takutnya apakah ini menjamin tadi apakah ini bisa jadi suatu bahasa depan yang cerah karena banyak takutnya tadi tapi gak tipsnya yang pertama harus berani jangan takut memulai jangan takut gagal juga gak akan ada yang berhasil kalau gak gagal dulu kan perjuangan apapun harus berdarah-darah dulu kalau belum berdarah-darah kita udah nyerah ya gimana mau maju gitu kalau di dunia menulis itu kalau di platform online ya kalau mau maju itu selain ide juga konsisten juga penting sih jadi kadang kayak update terjadwal jadi setiap hari dua harus dua disiplin juga disiplin itu bagus buat di platform online itu kadang ada pembaca yang suka sama kedisiplinan gitu loh kadang ada alurnya menarik tapi kalau update-nya males-malesan pembaca juga pasti males berarti kalau dari Eca berani mulai dan konsisten gitu kan dan disiplin kalau dari Irina itu jangan fokus memulai dan jangan lihat dulu hasilnya gitu harus harus kita jalani dulu prosesnya kalau lihat pendapatan aja nanti di awal gak dapet duit itu langsung kabur kalian sebagai penulis aku punya challenge dalam waktu yang singkat super singkat ini bikinin cerita singkat terserah mau bersambung bikin pemirsa di rumah penasaran atau mau ditutup aku ini yang ngebayangin kesedihan itu dijodohin dengan cowok yang kebalikannya dari dari tipe kakak gitu berawal dari insiden kayak berantem lah di kape gitu lebih greget kan tidak sing banyak oke berarti habis berantem di kape pulang ke rumah ketemu lagi cowok itu ternyata mau dinikahin oke berarti di kepala kakak berdua ujungnya adalah terjodohan dengan orang yang aku gak suka berarti gitu nasibnya kalau di novel kemajuan teknologi udah bisa ngebantu penulis dapat apresiasi yang layak dari pembacanya berkat teknologi menulis bisa lebih mudah jadi mata pencaharian kalau kita mau jadi penulis kayaknya kesempatannya bisa lebih mudah deh sekarang gak perlu tuh khawatir-khawatir banget kalau kalian masih ngerasa muda atau masih ngerasa amatir hmm kayaknya boleh nih gue coba jadi penulis daripada gue galau mulu gak jelas dan kalau gue galau malam-malam gue nge-tweet gimana kalau gue jadiin aja curhatan gue sebagai karya tulis yang bisa bangun karir gue sebagai penulis menurut lo gimana? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati